Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Pinang ringkus tujuh pelaku pengedar dan kurir narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum kota Tanjung Pinang. Ketujuh pelaku tersebut diringkus polisi secara terpisah dan di beberapa lokasi di kota Tanjung Pinang dengan barang bukti sabu-sabu seberat 59,86 gram. Selama masa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, kegiatan transaksi narkoba masih saja ditemukan. Para pelaku pengedar dan kurir narkoba melakukan transaksi narkoba, sehingga tercium polisi dan langsung dilakukan penangkapan. Sedikitnya tujuh pelaku ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Pinang. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Tanjung Pinang, AKP Roni Burunguju mengatakan, ketujuh pelaku yang ditangkap selama empat hari berturut-turut mulai tanggal 29 Juli hingga 1 Agustus 2021. Ditambah Roni, para pelaku narkoba yang ditangkapnya terdiri dari satu rangkaian yang sama dan ada pula pemain tunggal. Dengan PPKM level 4 sampai dengan tanggal hari ini, itu kami berhasil mengungkap lima kasus narkotika dengan tujuh tersangka. Dari tanggal 12 Juli sampai dengan terakhir yang kemarin tanggal 1 Agustus. Itu ada lima kasus dengan tujuh tersangka. Jadi kami menilai bahwa PPKM ini tidak menyurutkan niat dari pahlawan bandar maupun pengedar untuk menjalankan bisnisnya. Kenapa? Ya karena pembelinya juga tetap ada. Oleh karena itu kami menghindau kepada semua lapisan masyarakat, kita tahu bahwa di masa-masa pandemi saat ini kita membutuhkan imun yang kuat. Nah bagaimana caranya kita mendapatkan imun yang kuat? Berarti hidup sehat. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Terima kasih.